Rompi Sholat pertama, pelopor Rompi Sholat Yang lain mungkin bisa mengikuti, tapi ide awal tak bisa diawali Rossa, Rompi Sholat Bismillah, Assalamualaikum Bang Reda nih, anu mau tanya gini lah Gimana ceritanya awal antum hijrah Hijrah, oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue Reda Samudera Sebenernya perjalanan hijrah Gue tuh gak terlalu Gak penting juga sih Untuk orang tahu Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit Ibroh pribadi buat gue sendiri Di interview seperti ini tuh bukan berarti Apalagi bicara tentang hijrah Bukan berarti gue orang yang baik Even gue gak better gitu Dan Bukan berarti gue orang yang baik Dosa gue tuh masih terus berjalan Dosa gue masih berjalan Ya seperti Argo kuda Dosa gue tuh jalan kayak Argo kuda Sedangkan amalan gue juga belum tentu diterima gitu kan Jadi awalnya tuh 2007 2007 Ya sebelum 2007 ya Sebelum kita bicara tentang hijrahnya Jadi gue hidup dari kecil tuh di jemplung di dunia seni gitu Dunia seni Kecil gue ikut lomba lukis sana sini Taraf internasional dan lain-lain Sampai SMP pengen terkenal di dalam bandnya gitu SMP SMA terus berlanjut-berlanjut SMA juga udah mulai Manggung sana sini dan lain-lain Akhir kuliah itu ditawarin oleh Sony Music Indonesia 6 album Saya tuh 2004 Ditawarin 6 album Sony Music Indonesia Sempet kerjasama dengan Mirala Semana Untuk proyek Suhokgi Bikin original soundtrack Dua judul disitu Dan juga proyek dengan Mirala Semana Dalam film Film 3 hari untuk selamanya Perjalanan waktu sampai 2007 itu akhirnya Gue udah kayak mulai jenuh lah Jenuh dengan kehidupan-kehidupan Dunia-dunia gitu lah Dunia-dunia yang entertain Bulan Ramadan 2007 itu gue tuh mulai-mulai Mulai-mulai aware dengan namanya sholat gitu Kan dunia-dunia entertain itu kan Dunia entertain Apalagi yang berbau dengan panggung itu Kayaknya kalau ada acara Break sholat itu sangat lumrah ya Maghrib tuh break sholat Oke break sholat Tapi apakah dia bener-bener sholat? Enggak Kebanyakan break sholat tuh buat mereka istirahat Buat merokok-merokok Buat santai-santai Tapi setelah 10 menit Mereka mau mulai lagi Tapi belum tentu mereka sholat Mulai situ gue mulai jenuh Aku mulai-mulai Gue mulai berusaha untuk rutin 5 waktu Sholat 5 waktu Dan sampai akhirnya gue bertanya tentang Hukum Islam dengan musik Islam dengan musik Yang selalu gue dapet itu Fine-fine aja gitu It's okay Gak apa-apa Gak masalah Pada akhirnya Allah memberikan gue Getemu dengan teman di Jakarta Jadi gue selain Jadi setelah gue lulus kuliah DKV Desain komunikasi visual Gue kan ngajar juga Ngajar gambar bentuk Audio visual Dan juga gue kerja juga di Jakarta Content Provider Di Jakarta gue Content Provider Ketemu ada orang Gue di lantai 18 Di gedung itu Lantai 18 Setiap dia Waktu sholat itu Dia turun ke bawah Untuk ke masjid Gue bingung Padahal di lantai 18 itu Ada mushola Gue sholat di lantai 18 Dia terus ke bawah Ke masjid Gue tanya Kan disini ada mushola Kenapa harus ke masjid Dia senyum-senyum aja Sampai akhirnya gue ikutin Ke masjid-ke masjid Dan gue tanya sama dia Hukum musik Di dalam islam Dia gak ngejawab tuh Masya Allah Orang ini Orang yang Gue ketemuin Dengan hikmah Kalau dia ngejawab Dengan sesuatu yang Gak seperti dia Mungkin gue bisa mental Dia gak ngejawab Besokannya dia bauin buku Itu buku pertama Yang gue baca Buku Yang bermanat salab Buku Syah Albani Hukum Musik Hukum musik dalam islam Syah Albani Gue dipinjemin Gue baca di rumah Saat itu gue langsung Belum ada whatsapp Waktu itu gue sms Temen-temen gue yang di Bandung Gue keluar dari band Dan ini yang gue imani Sama sekali Gak ada bentrokan Gak ada ketus-ketusan Gak ada Gontok-gontokan Ataupun gak ada Gak nyinyir-nyinyir di sosped Gak ada Fine-fine aja Santai deh Gue diminta dateng ke Bandung Gue bawa bukunya Gue tunjukin ke temen-temen gue Gue turunkan hujah disitu Mereka Kadarullah Belum bisa nerima hujahnya Tapi mereka fine-fine aja Dengan gue keluar Gitu Terus setelah Abang ngambil keputusan Keluar dari band Tanggapan keluarga gimana? Dan Atas izin Allah tuh Keluarga pun Gak masalah Karena dia melihat Perubahan Yang menurut mereka tuh positif Karena Waktu itu kan Gue lebih Di jaman gue itu Gue lebih urakan kan Di jaman gue gak Mengenal agama Gue lebih urakan Lebih Iya dengan rambut gondrongnya Kadang-kadang Warna ini Warna itu Warna pink Warna apa Segala macem Alhamdulillah Nyokap juga Niatnya juga gak yang Takut gitu Jadi keluarga gak ada Gak ada perlawanan Karena mungkin pada saat itu Gak Teroris juga belum Belum marak-maraknya 2007 tuh Ada tapi belum marak-maraknya Terus juga ISIS Belum ada Jadi ketika gue berubah Gak yang mengarah-arahkan Ke arah teroris gitu Kalau sekarang kan Karena ada ISIS Orang berubah jenggotan Cingkrang Itu arah-aranya Ada stigma negatif Semenjak hijrah itu Menyambung hidup Langsung jadi content creator Atau mulai apa dulu Jadi setelah hijrah Kan gue Yang tadi gue cerita Gue dapet buku itu kan Pas gue kerja di content provider Dan gue ngajar Di Bandung kan Yang ngajar gue udah enggak Karena kan juga itu Ngajarnya Ngajar gambar bentuk Gambar bentuk Itu jelas tuh Ada orang di depan Model Di gambar Di profil Makhluk lah ya Sampai akhirnya 7 hari sebelum nikah itu Tiba-tiba content provider itu Harus membuat konten Yang berbau pornografi Nah Gue harus membuat konten itu Gue gak mau Dan gue bilang Waktu itu Belum nikah 7 hari mau nikah Setelah gue hitbah Gue bilang akhirnya Gue mau resign nih Jangan bilang ke orang tua lo dulu Kalau gue resign Kalau orang tua lo tau Kemungkinan gue gak akan diterima Untuk menikah dengan lo Gue bilang Gue resign Gue gak mau Nafkain 1 rupiah pun Dari harta yang Gak oke Buat lo nanti Dan keluarga Oke gue resign Nah Setelah resign Setelah nikah Bukap datang ke rumah gue Gue ngomong Gue udah gak kerja Tapi it's okay Dalam Islam Dalam agama Islam Gue mempercayai Bahwa suami itu Wajib Menafkai istri Jadi Gue pasti akan Nafkai anak lo Istilahnya Jadi gue jualan Mulai disitu gue jualan Gue mulai bikin-bikin Kaos-kaos PO Orang-orang Alhamdulillah Akhirnya mau Waktu itu gue jualan-jualan baju Bikin-bikin kertas Segala macem Karena kan gue lama di Bandung Gue jadi banyak link Vendor-vendor Nah setelah itu gue Apply ke ada Suatu perusahaan Sunnah Alhamdulillah Membutuhkan video editor Waktu itu kantor biasa Umum Disana ternyata Pas gue datang kesana Ternyata orang-orangnya Udah ngaji semua Nah disitulah Cikal bakal Cikal bakal Gue mulai membuat Konten-konten Dakwah Karena disitu gue cikal bakal Gue bikin Teman-teman disitu Namanya Sarana Sunnah TV Sekarang akhirnya Menjadi Insan TV Dulu namanya Sarana Sunnah TV Sarana Sunnah TV Dan teman-teman Sekitar lima orang Itu bikin Sarana Sunnah TV TV streaming Waktu itu Dan sekarang Udah namanya Insan TV Nah disitu gue mulai Buat konten-konten Dakwah disitu Mulai-mulai Kayak jeda-jeda roja Cuman gue awal-awal Disitu bikinnya itu Di Insan TV Sarana Sunnah TV Nama Rok Bayani Sofiro Hati adalah Seorang anak Kepada orang gue Kalau hati ini keras Tidak bisa mencintai Orang tua Wallah Temuin dia Ketika tidur Yang sedang tidur Bernapas Dan tersendal Lihat orang tua Kerut di geninya Sudah boleh banyak Mata hitam Mulai memutih Bangun jatuh Sudah boleh berluna Perhatikan Mungkin esok Daging bangka Yang bawah Lihat ibumu Lihat ibumu Yang gue benci Yang gue musuh Lihat dia Perhatikan Betapa cepat Masa ini Memakan kulitnya Hingga keriput Keningnya yang mulai Keriput Giginya yang mulai Dibilang Pipinya yang mulai Turun Wallahi Hapus Berlusuan Dalam hati Wallah Rasakan Wagi kulitnya Mungkin Sebesar lagi Daging bangka Yang kau jium Dari mereka Nah ketika gue keluar Dari Sarana Sunat TV Baru gue mulai Keroja Terus Kenapa sih Mutusin untuk Bener-bener Jalur yang visual Art Kenapa gak Art Yang lain Karena gue Passion gue Disitu Passion gue Di art Karena gue Basic gue Bikin video clip Dulu Menutupi Menutupi Apa yang pernah gue Buat Dari zaman dulu Menutupi Itu semua Dengan Apa yang Allah Ternyata Anugerahkan ke gue Kebisaan Yang Allah berikan Gak mau Menyalahgunakan Ketempat yang salah Terus Gimana awalnya Bisa ke Roja Kenal dengan siapa Oke Kenapa bisa di Roja Dulu belum ada Roja TV Waktu itu Oke Gue Ada Perjalanan Safar Tahun 2010 Sama Abu Luqman Gue ngobrol sama Abu Luqman Sempat deket Selama sebulan lebih Safar Sama Abu Luqman Ada Kang Wan Wan juga Ternyata Bu Luqman Gue baru tau Ternyata dia Di Roja kan Di Roja Oke Di Roja Udah lama Setelah Safar Sebulan perjalanan Sama Bu Luqman Udah atau pisah Udah masing-masing Gue keluar dari Kantor gue yang SSTV Gue sempet jualan Gue sempet jualan Bikin jus Jus botolan Jualan di stasiun Kereta Dari gerbong ke gerbong Gue jualan Jualan di Jus Jalem stasiun Eh Jalem kereta Gue nawarin Jus 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 Gue nawarin Waktu itu masih boleh Jualan di kereta Kereta-kereta Masih boleh Sekarang kayaknya udah gak boleh Jadi gue turun Dari stasiun Bekasi Dari stasiun Bekasi Sampai stasiun Kota Gerbong ke gerbong Gue turun Gerbong Masuk ke gerbong Jualan jus Nah pada saat itu juga Abu Luqman Nelfon Udah Masih di SSTV gak Oh udah enggak Abu Luqman Ini nih Sekarang ngapain Gue lagi Ini nih Jualan-jualan aja Di kereta Bisa gak ke Roja Gue dateng Alhamdulillah Allah mudahkan gitu Terus mudi Roja juga menerima Sahabat dulu juga Pernah ketemu waktu di SSTV Dan menerima Alhamdulillah Udah Akhirnya bergabung dengan Radio Roja Waktu itu Oke gue bikin-bikin konten Jeda-jeda Roja Bikin-bikin Ngebantu-bantu Apa yang gue bisa Yang gue lakukan Karena kan di Roja itu Kan juga krunya dikit Jadi apa yang kita bisa lakukan Kita bantu Sampai akhirnya 2000 Kan lebih 2011 2011 Roja TV mulai ada Roja TV waktu itu Ada juga mulai streaming Waktu itu Bukan satelit Itu mulai-mulai Buat Konten-konten Video Artaku tidak berguna Ambil Tangkap Masukkan Roja TV mulai ada Roja TV waktu itu Ada juga mulai streaming Waktu itu Bukan satelit Itu mulai-mulai Buat Konten-konten Video Tidak langsung Tidak langsung Tidak langsung Jadi host Host pun Itu Ya itu Karena di Roja itu Gue bilang krunya dikit Krunya dikit Terus juga Apa yang gue bisa Itu yang mau gue bantu Anda denger-tenger Sampai sekarang pun Antum masih suka bikin Garap iklan Gitu ya bang Iya Sebenarnya Ini salah satu Gue Dalam Perjalanan hidup gue Itu kan Kalau Kebutuhan Menafkai keluarga Itu Gue ngerasa Harus ditambah Dengan meningkatnya Menambahnya anak Menambah Perekonomian Di Indonesia Juga Pada naik Segala kebutuhan Jadi Sekarang gue lagi bisnis Lebih banyak ngegarap Iklan-iklan 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 Komersial Jadi Ada namanya Garis Merah Visual Art Itu gue sendiri Awalnya tuh Ada Ikhwan Dia salah satu orang Yang dipercaya Ustadz Zainal Abidin Kebetulan Ustadz Zainal Anaknya tuh Ada nikahan Temen gue ini Goro Dipercaya Ustadz Zainal Untuk Mencari orang Yang bisa Menggarap video Pernikahan anaknya Foto dan video Anaknya Waktu itu Gue belum ada Garis Merah Karena mungkin Goro tau gue Bisa foto Dan video Disitulah gue Mulai Berawal dari situ Dari weddingnya Anaknya Ustadz Zainal Setelah acara wedding itu Gue posting Foto-fotonya Yang tentu Foto-foto yang Gak ada wanita Karena gue gak pernah Mosting-mosting wanita Setelah gue posting Satu minggu-dua minggu Kemudian Ada lagi yang pengen Mau dong Oh bisa foto Wedding sama video Wedding ya Mau dong Mulai disitu Ini ternyata Kebutuhan orang Seperti itu Ada Terus setelah itu Ada meminta Bikin iklan Wah Oh memudahkan Akhirnya Yaudah lah Gue putuskan Ini menjadi Salah satu bisnis Yang gue harus Gue garap Dengan serius Jadi gue sekarang Lebih enjoy Passion Bikin iklan-iklan Komersial Dengan track Tidak melengah syariat Jadi gue gak ada Mode-mode perempuan Tanpa musik Ini ternyata Gue berusaha Membuat market Gak ngikutin market Jadi kalau orang bikin video sama gue Lo ngikut gue Gue membuat pasar Ikut Kalau misalkan Mau bikin sama gue Walaupun dia orang yang gak ngaji Tetap harus rules gue Gak pake musik Gak ada wanita Terus juga Alhamdulillah Berjalan Alhamdulillah berjalan Gue bikin-bikin video-video Yang iklanikan komersial Yang udah ngaji Teman-teman udah ngaji Dan juga Komersial Yang bahkan ya Umum Gitu Bukan hanya Kalau yang orang-orang ngaji kan standar ya Baju-baju muslim Toko-toko Baju muslim Herba Sekalian macam Kalau enggak Produk kesehatan wanita Produk kesehatan wanita Sampai bikin Belasan iklan Udah di booking Gue tadi booking Untuk belasan iklan Produk Slim Wanita Dan juga produk Kesehatan wanita Tapi gue gak pake wanita Gak pake wanita Dan gak pake musik Dan mereka Ternyata senang Mereka Gak mempermasalahkan Dengan konsep Yang penting konsep Berarti dengan pakam Bikin iklan Dengan pakam syariat Berarti gak banyak pertentangan ya bang Gak ada pertentangan Bahkan Sekarang kan juga Gue berjalan Memenekuni Bisnis ini Dan juga Sekarang lagi Banyak lagi Poin ke poin Itu bikin kayak workshop Bagaimana bikin video Tanpa musik Bagaimana bikin video Tanpa musik Gue pengen banget Sharing-sharing seperti itu Karena Salah satu kegudahan Ataupun yang Medium Da'wah Di Indonesia itu Mulai banyak Tapi SDM orang-orangnya itu Masa kita nungguin Orang-orang yang begajulan Yang dulu Bikin video musik Untuk hijrah Itu kan Hijrah kan Hidayah itu kan Di tangan Allah Kalau kita nunggu mereka Mereka hijrah Dan baru bisa menggarap Video-video Da'wah Itu kan Kayaknya Gimana gitu Gimana kalau orang-orang yang bener-bener Kita gembleng Dia bisa Ngedit Bikin video Bikin konten Kreatif Tanpa musik Tanpa menunggu orang-orang yang Pembuat-pembuat video Itu untuk hijrah Jadi makanya gue tuh Lagi sering Buat workshop-workshop Untuk sharing Gimana caranya Karena gue juga pribadi Kan gue gak tau Gue hidup sampai kapan Kalau misalnya siapa-siapa tau Nanti Raja membutuhkan Atau video-video Da'wah Tauhid channel Mungkin membutuhkan Orang-orang yang Terus membuat video-video kreatif Ya kan Jadi Jadi Gak ada pertentangan Bahkan Gue sering Di workshop itu Gue sering memutar Video Video komersil Buatan orang Bukan yang udah ngaji Orang-orang kufar Orang-orang Luar negeri Bikin video Gak pake musik Dan itu Bagus Itu memang konsepnya Justru orang kafir Yang bikin itu Gue bilang sama mereka Ini orang kafir yang bikin Dia gak Gak tau hukumnya Dia juga Yang penting kan ya Pembuannya itu Menawarkan konsep Menawarkan konsep Gitu Jadi Mereka bisa Apalagi Yang tau hukumnya Memang kebanyakan sih Orang Orang yang nonton ini Juga belum tentu Juga Bersinergi dengan Hukum musik Dalam islam Maksudnya Some people itu Denial dengan hadis Hadis Tentang Haramnya musik Karena mungkin Satu Dia terbiasa Dengan musik Dari lahir Semua orang suka musik Semua orang suka musik Dari dia Di kandungan Dikasih musik Perut ibunya Ketika dia Brojol Juga ditimang-timang Dengan musik Mau tidur Di Nina Bobokan Dengan musik Terus Diteka Dilajarin lagu-lagu Dengan musik Sampai SD Ada pelajaran musik Dan semacam Semua suka musik Tapi kan Allah dan Rasulnya Gak suka musik Jadi pada saat Gua udah terima hadis itu Gua terima Tapi gak semua orang Nerima hadis itu Jadi Kedua juga Saat ini kan Juga banyak-banyak Mungkin Dai-dai yang Juga mengatakan Bolehnya musik Gue Sampai Sampai gue bilang Oke fine Kalau memang musik itu Ternyata di dunia boleh Dan Gue Mengambil pendapat Ulama-ulama yang Tidak membolehkan Dan ternyata Nanti di akhirat Boleh Gitu kan Misalkan nih Kita di dunia ini ada dua nih Misalkan ada yang bilang Boleh dan gak boleh nih Ulama Empat imam Ustadz-ustad kita Mengatakan Haram misalkan Gobeng ikut yang haram Ada teman-teman yang Enggak gak haram Ini boleh Ustadz ini bilang boleh Ulama ini boleh Ulama Mesir bilang boleh Oke Di dunia bilang misalkan Ternyata Di akhirat ternyata Oh ternyata boleh nih Di dunia Gue bilang Mereka nih Gue gak ada Gak ada penyesalan Apapun Di akhirat Ternyata Kalau misalkan Di dunia itu Ternyata boleh Ternyata boleh Di dunia gitu Musik Di miawola gue gak ada Penyesalan sedikitpun Kalau gue keluar dari band Dan gue gak bermusik lagi Tapi ketika nanti Tiba-tiba nanti Di akhirat Ternyata Yang kita pilih Itu ternyata Yang gak boleh Penyesalannya Bisa jadi Lu Gitu Akhirnya mereka diem Gak ada lagi Mereka nyerang-nyerang kita Yaudah Sekarang lu jalanin Apa yang lu pahami Gue ngejalanin gue yang pahami Gitu Balik lagi Sekarang pertanyaan Masih seputar usahanya nih bang Berarti kan sekarang Abang punya Namanya Garis merah Visual art Bisa tolong cerita lebih Ini gak sih Iya Garis merah Visual art Sebenernya Karena nama gue Reda Samudera Gitu kan Telepon Garis merah Visual art Banyak Memang gue kan dulu Red Merah Merah Terus Gue punya produk Namanya Red Ocean Segala macam Gue suka bikin Akun-akun Misalkan Sosmet gue tuh namanya Red Ocean Dulu Facebook gue namanya Merah Samudera Gak ada Gak ada Gak ada Filosofi-filosofian Gak ada Gue memang suka aja Yang berbau Misalkan Menunjukkan itu memang Produk gue Gitu Entah itu Reda Entah itu reda Atau merah Atau red Gitu Tadinya Mau red line Mau garis merah Pokoknya Yang berbau Menunjukkan itu Punya Menyerda Punya gue Gitu Jadi Gak ada Gak ada Apa sih Kenapa Namanya Garis merah Gak ada Dan itu pun Gue ceritain tadi Dibuatnya pun Atas izin Allah Ketika Agoro Meminta Tolong Gue untuk Mendokumentasikan Weddingnya Anak Resergenal Kesini-sini Gue lebih suka Untuk membuat Iklan-iklan Gitu Jadi Kalau mau Lihat iklan-iklannya Jadi iklan Kalau mau Lihat iklan-iklan Silahkan ke Sosmet Instagramnya Redasamuda.id Ataupun Garismerah.visualart Gitu Oke Jadi Garismerah Visual Art Itu kan Punya abang Yang terima project Apa aja Sih Terima project Apa aja Ya seperti tadi Gue bilang Banyaknya Banyaknya Orang bikin iklan Kadang-kadang Minta foto Foto-foto produk Foto-foto produk Kadang-kadang Juga wedding Kadang-kadang Juga Apa namanya Mereka Untuk Dibikinkan Kayak konsep Jadi kita Uniknya Ya Alhamdulillah Ketika mereka Bikin iklan Itu hampir 95% Mereka tuh Ini gue punya Produk Udah iklanin Jadi Mereka udah mempertayakan Mau konsepnya Mau kayak gimana Mau hasil jadinya Seperti apa Jadi ketika Ini Bojuni Oke Oke gue konsepnya Gini-gini Ya udah Terserah Jadi Itu dia Yang gue bilang Gue mau membuat pasar Membuat pasar Jadi Sama seperti Terakhir-terakhir Gue mulai Mulai ngelukis lagi Gue mulai lukis Alhamdulillah Mau ngelukis Orang tiba-tiba Beli-beli-beli Ketika ada orang Udah gue mau bikin lukisan gini Tapi lo ngikutin Cara gaya Gaya ngelukisan gue Iya Jadi Ketika dia mau Lukisan yang gue bikin Dia harus ngikutin Style gue Sama juga Gadis merah Lo mau bikin Iklan Video Ataupun foto Segala macam Harus ngikut Gue Harus ngikut Dengan rules-rules Dan juga style-style gue Jadi Alhamdulillah Jalan aja Jadi konsepnya Kebanyakan Ngikut apa yang Gue ajukan Jadi gak terlalu ribet sih Alhamdulillah Jadi Sampai sekarang Dari awal hijrah pun Gak ada Kontra Gak ada Gak ada Dengan orang tua Dengan keluarga Enggak Karena gue juga Orangnya gak yang Gak yang fight banget Ke orang-orang Gue juga Orangnya Ke keluarga juga Mau menunjukkan Kalau hijrah itu Gak serem Kalau hijrah itu Gak ada yang berubah Kecuali Akhlak kita Kecuali Cara beragama kita Selebihnya Misalkan Kita harusnya Bisa membuktikan Kalau hijrah itu Baik Jangan hijrah itu Gak bisa senyum Hijrah itu gak asik Banyak orang kan hijrah itu Kayaknya gak asik Ditambah lagi Fitnah sekarang Hijrah itu Teroris Itu yang harus Menunjukkan hijrah itu Baik Asik Berarti dari awal Antum hijrah itu Emang langsung dikenalin Dengan mahan salaf ya Oh iya Alhamdulillah Gue orangnya Kalau teman-teman kan Mungkin ada yang sempet Ke salah satu firko Lain Firko ini Duduk di majelis ini Gue orangnya Pada awal Ya Orang yang bukan yang Islami Orang yang bukan Pengen tahu tentang agama Oke gue orang Islam Gue Misalkan ya Sholat Sholat aja Seingatnya Dulu kan gitu kan Gue langsung ke mahan salaf Maksudnya Banyak orang yang Hafiz Quran Orang yang Yang memang Hidupnya itu Straight gitu Gak pacaran Mungkin anak-anak rohis Gitu kan Hafiz Quran Bacaannya bagus Ngerti Segala macem Tapi ternyata Tidak diberikan Mana salaf Makanya Ini mahal banget Bagi gue Ketika gue Harus langsung duduk Ke Ustaz Hakim Yang pertama gue ngaji Nah itu Maksudnya Ya Alhamdulillah Kalau misalkan Gue di tempat Firqoh yang Bukan pathnya Mahan salaf Gue mungkin juga Akan nyaman disitu Apalagi misalkan Yang gak mengharamkan musik Pasti gue lebih nyaman Pada saat itu Kalau misalkan gue Bukan di mahan salaf Ya dong Maksudnya yang penting kan gue Oke lah Gue misalkan Sholatnya mungkin gue Jadi lebih baik Lima waktu di masjid Tapi tetap masalah musik Masalah kepada Pemimpin Kepada pemerintah Kepada pemimpin Berbeda dengan Jalurnya Itu gue mungkin Bisa aja Terjadi Tapi Alhamdulillah Langsung ke sini Oke lepas dari itu semua Sekarang saran Untuk teman-teman Yang pengen hijrah Itu gimana sih Mulai dari mana sih Atau hijrahnya Dari kerjaan Yang masih ada ribanya Iya Memang kan Kalau guru-guru kita Selalu menekatkan Tauhid Menekatkan Tauhid Dan Alhamdulillah Sebenarnya kan Kita kan Sudah Ada Tauhid Di diri kita Maksudnya kan Kita sudah yang Sudah yang bersahadat Sudah yang lain Lain Allah Muhammad dan Rasulullah Tauhid Di diri kita Walaupun mungkin kecil Kebanyakan orang itu Hijrah kan Gundah Dengan apa yang Dia kerjakan Kayak misalkan Musisi Dia gundah Dengan hukumnya musik Dengan Islam Teman-teman yang di bank Bundah dengan Hukum riba Di Islam Ada lagi Misalkan Dipajak Hukum Mengambil pajak Terhadap Islam Orang-orang Banyakan hijrah kan Berawal dari Apa yang dia Dia kerjakan Kesahariannya Sekarang sih Menurut Anda Agak susah Di zaman ini Karena hijrah itu Udah menjadi Sakan-akan tren Hijrah karena Jadi tren Pilihan ngaji pun Banyak sekarang Bahkan Rujukannya pun Kadang-kadang Ulamannya sama Yang disebutkan Dan semua Mengatakan Al-Quran dan Sunnah Bahkan mengatakan Juga pemaman sahabat Nah ini dia Sekarang Hijrah di sekarang itu Wah Akan lebih berharga Dan akan lebih maha Kalau dia Sungguh-sungguh Misalkan Enggak Ngikutin Enggak ngikutin Cuap-cuapan Yang di sosmed Kalau lo mau hijrah Misalkan yaudah Misalkan lo Ar-Quran dan Sunnah Memandang para sahabat Lo sungguh-sungguh disitu Mudah-mudahan Seolah Mendikan jalan kan Kalau Banyak orang kan Gue gak punya temen Ya iya Memang susah Kalau lo ngaji Nungguin temen Kalau lo ngaji Mudah-mudahan Lo dapat temen disana Mendapatkan temen yang baru Mendapatkan temen baru Di Majelis Talim tersebut Kalau lo nungguin Hanya asik di Youtube Kan siapa lagi Dimudahkan dengan Youtube Habis nonton Ustadz Yazid Di bawah-bawahnya Ada Ustadz yang lain Ya kan Pas diputar Enak juga Bagus juga Menurut dia Dan berdalil juga Ilmiah juga Menurut dia Tapi kan ternyata Ada subhat Misalkan disana Kan kita gak tau Itulah misalkan Kalau mau ngaji-ngaji hijrah Jangan dibanyakan di Youtube Dan juga lagi Temen-temen yang Di kajian gitu Misalkan ada orang baru Nih tau orang baru Jangan Jangan Langsung Lo jangan ngaji disitu Jangan gitu Kayaknya gitu Lo jangan ngaji ke Ustadz ini Jangan ngaji Ustadz itu Ya Menurut gue sih Jangan gitu Ini orang baru nih Ini orang lagi Fresh-freshnya Lagi mencari tau Tentang ilmu agama Dia gak tau Permasalahan Ustadz ini Ustadz itu Segala macem Permasalahan subhat dia Dan itu Lo bikin nyaman kajian lo Dia insya lo akan datang terus Bikin nyaman Tempat dimana dia datang Terus itu Lo bikin nyaman Lo dibikin dia Kangen tempat kajian itu Dan dia akhirnya duduk Terus ngaji di tempat Ustadz Guru kita Tanpa harus Kalau misalkan lo jangan ngaji disitu Dia kan aneh Kok gini sih Akhirnya dia gak ngaji di tempat kita Akhirnya dia lari Kalau dia udah nyaman Di tempat duduk kajian kita Ataupun Ustadz-Ustadz yang mengajarkan ilmu Nanti juga dia tau sendiri Insya Allah Tau tentang oh ternyata ilmu Yang ini gini Oh ini subhat Yang ini Yang ini boleh Jadi ibrohnya nih bang Dari waktu awal Abang hijrah Pekerjaan Dari yang entertain Masuk ke visual art Yang paketnya itu syariat Itu Triggernya apa sih Soalnya banyak temen Kayak masih Balik cimpung di bank Terus Mau hijrah pekerjaannya Gak mau keluar dari bank Tapi masih Aduh kayaknya masih berat Apa sih keputusannya gitu Karena takut Takut gak punya duit Pertama biasanya itu ekonomi Dan setelah dia keluar Pun Misalkan keluar dari Dunianya yang dulu Dapat ekonominya lumayan Keluar Dari Dari tempat-tempat Yang misalkan Yang dilarang agama Terus hijrah Karena Allah Akan digantikan yang lebih baik Yang lebih baik Yang dia bayangkan Itu duit lagi gitu Yang dibayangkan Itu duit Dia gak nerima Ketika keluar dari Misalkan dari bank Ataupun dari Band Dan segala macem Ketika dia keluar Kadang-kadang orang itu gak nerima Kok gue jadi Makin miskin ya Katanya lebih baik gitu Katanya Allah akan Gantikan lebih baik Gue udah hijrah nih Gue udah sholat lima waktu Gue udah ikut ngaji Akhirnya orang-orang yang gak kuat Yang gak sabar Akhirnya futur Dan balik lagi Karena masalah duit Padahal kalau misalkan Dia sadari Allah akan gantikan yang lebih baik Itu kan Yang pertama Yang harus Gue Gue pribadi Yang Allah akan gantikan yang lebih baik Bukankah iman kita Insya Allah jauh lebih baik Dari sebelumnya gitu Iman kita lebih baik Karena kita menerima Dalil-dalil Hujah-hujah Kita terima Itu kan lebih baik Itu dululah Iman kita jauh lebih baik lah Masalah harta itu mah Bonus lah Ikhtiar kita Tentang mencari Masya itu kan bonus Karena kan Ya kita gak akan Gak akan kehilangan Rizki gitu Dan juga gue pernah Gue pernah japri juga Ada satu akun Akun yang Yang tentang hijrah-hijrah Hijrah-hijrah Dia menampilkan Profil-profil orang Yang hijrah dari Dari Misalkan bank Hijrah dari Usaha-usaha di yang dulu Yang berbau riba Yang ditampilkan tuh Dia dulu Dapat 25 juta per bulan 50 juta per bulan Sekarang jadi tukang bakso Yang penting halal gitu Terus yang ditampilkan Tukang bakso Dia tukang mie ayam Sekali-macam Gue japri Bisa gak Sekali-sekali Yang ditampilkan tuh Justru yang berhasil Justru yang Sebulannya 100 juta Misalkan Maksudnya trigger orang tuh Orang-orang yang galau itu Yang mau keluar tuh Ketika Aduh jadi tukang bakso Gue belum tentu bisa gitu Maksudnya Gue dulu Aduh mau hijrah Tapi gue kayaknya gak bisa Ini cuci piring Buat nyari Kalau misalkan Yang ditampilkan Sesuatu yang Dia berhasil Hijrah berhasil Dia jadi pengusaha Berhasil Orang-orang yang diambang-ambang Yang ragu-ragu ini Ngeliatkan dia ada Penyemangat kan Oke Bismillah gue bisa nih Karena gak semua orang tuh bisa Dipukul langsung Abis dari Tinggi langsung jatuh Maksudnya Oke Maksudnya memang Iya dia halal Jual bakso halal Alhamdulillah Tapi kan bisa gak Misalkan Oke cari tukang bakso Tapi yang misalkan Yang berhasil Yang punya outlet Dimana-mana Yang jalurnya Jalur yang gak Gak pake duit riba Banyak 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 Orang-orang yang hijrah Berhasil banyak Kayak Reza Ini ada debate cafe Berhasil dia tuh Dan tau aja Gitu bisnis lah Maksudnya Kita harus men-trigger orang-orang Yang hijrah itu Jangan ditakut-takutin gitu Bikin Ini ada loh yang berhasil Bisa Insya Allah bisa Sekarang minta sarannya nih bang Buat temen-temen yang udah berkencimpung Di akun-akun dakwah gitu Soalnya kan Kadang Tulap-tulap yang di akun-akun dakwah Ini emang justru yang perlu Dididik dalam adabnya Nah itu merusak Ustadz bro Untuk Untuk Menasihati adab Kepada Cuman memang Yang gue liat Ada beberapa akun-akun dakwah Di balik Admin-adminnya itu Ternyata tidak dibarengin Dengan Ustadz-Ustadz Mereka serampangan Bahkan syadid gitu Bahkan tuh Ini banget gitu Tajem banget tuh Apa namanya Nggak hikmah gitu Yang Followernya Justru yang udah ngaji Yang harusnya didakwahi Makin membenci Kan gitu Ada juga orang-orang yang udah hijrah Followernya misalkan Dia udah Jutaan Tiba-tiba di hijrah Terus dia Posting-postingnya tuh Yang Yang tajem gitu Yang nggak hikmah Yang langsung Dia 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 Followernya yang harusnya Didakwahi Pada cabut Temen-temennya Yang udah ngaji Kan sayang gitu Melewati unta-unta merah kan Sayang gitu Nah Dan juga Ada juga yang bikin-bikin Konten Konten-konten visual gitu Maksud dia tanpa musik Tapi ternyata bukan Bukan merubah musik Dia hanya merubah genre Yang dulunya dia Pakai musik-musik pop Musik-musik yang Berubah genre doang Maksudnya sih Supaya menghindari musik Tapi Padahal cuma berubah genre Karena apa Dinasinya itu pun Back soundnya itu Synthizer Musik gitu Akun-akun dakwah sekarang itu Satu Motong-motongin Ceramu Ustadz Dibenturkan Ustadz Yang dianggap dia berseberangan Dibentur-benturkan Hanya untuk apa Untuk nih Fulus Untuk duit doang Banyak lama-lama Untuk gue potong-potongin Ya Ya Pokoknya Intinya Alhamdulillah Terima kasih Kepada Tauhi Channel Sekali lagi Tapi gue disini bukan orang yang, jangan dianggap orang yang baik, bahkan gue better aja engga gitu, maksudnya gue cuman, ya Alhamdulillah gue, Allah tempatkan gue di lingkungan yang baik gitu. Dan di lingkungan yang bisa gue menuntut ilmu disana dan terjaga insya Allah disana. Seperti gue bilang, dosa gue aja terus bagaikan argo kuda gitu, sedangkan amalan gue belum diterima, tapi gue berusaha kayak sekarang gue bikin workshop-workshop tentang bagaimana bikin video asik tanpa musim. Karena kan ya itu, dunia dawa ini butuh orang-orang kreatif, karena kan mana salap ini butuh orang-orang yang ilmunya profesional juga di bidangnya. Nggak hanya jadi ustad gitu kan, kayak antum, misalkan jadi kameramen dan segala macam. Kita butuh-butuh videographer-videographer, editor-editor yang, jadi nggak yang, jangan kita merasa susah gitu untuk bikin karya yang dalam pakem agama gitu. Apapun, apapun, kayak misalkan dagang, ataupun kita melukis, ataupun kita buat video-video gitu. Dan yang dulunya memang suka berkarya, terus berkarya gitu. Terus berkarya dan dengan track agama yang penting gitu. Udah, bisa keluar pada Tauhid Channel, semoga diberikan kemudahan. Dan negeri ini menjadi negeri yang bertauhid, ya. Insyaallah. Terima kasih.